Nah guys, kali ini aku mau bikin tutorial makeup cowok jadi cewe alias male to female tapi sebelumnya kita harus pakai soplen diri dan kelihatan sorry guys, disini aku pakai voice over karena tiba-tiba audionya rusak disini aku menggunakan pelembab dari Garniera Sakura White oke langsung aku total-totalin ke seluruh wajah aku krimnya warnanya putih kayak gini ini semacam kayak tone up cream gitu jadi pas udah di blend itu wajah kita itu kelihatan putih cerah gitu tuh kalian kelihatan kan hasilnya agak lebih cerah daripada sebelumnya tadi nah terus lanjut kita ke foundation aku pakai foundationnya ini Purbasari ini kemasannya baru ya guys yang kemasan lama itu bentuknya gak kayak gini dan ini aku pakai yang shade-nya kuning langsa terus ini aku mau nge-blendnya pakai sponge sorry sponge-nya agak jelek sebelumnya aku tuangin foundationnya itu ke sponge oh iya sponsnya harusnya lembab ya guys biar enak buat nge-blendnya kalau misalkan kering kering itu agak susah buat nge-blend terus disini aku tap-tap aja di seluruh wajah aku oh iya foundation itu coveragenya like to medium banget dan bisa kalian lihat sebenarnya shade kuning langset ini sedikit keputihan di muka aku tapi karena dia undertone-nya kuning jadi masih jadi gak kelihatan abu-abu gitu meskipun putih tapi gak kelihatan abu-abu makanya aku suka ditap-tap aja guys sabar ya guys oke karena disini aku gak punya concealer aku pakein ini lagi foundationnya sebagai concealer bener-bener hanya di bawah mata aja karena menurut aku bawah mata aku hitam jadi aku butuh cover yang lebih jadi misalkan kalian gak punya concealer boleh pake foundation yang sama untuk ditaruh di spot-spot tertentu misalkan di bekas jerawat di bawah mata atau di center muka kalian biar lebih berdimensi gitu terus yang lupa di blend ingat yang blendnya harus ditap-tap pelan-pelan jangan digeser terus lanjut kita ke cream blush disini aku juga mau alkalin juga aku mau pake lip cream tapi sebelumnya aku mau pake foundation ini dulu aku taruh di punggung tangan aku sedikit aja terus aku mau pakein ini lip creamnya dari madame G yang nomor 12 yang warnanya merah banget kenapa aku pakein foundation aku campur sama foundation biar apa ya biar warnanya lebih kalem terus biar ngeblendnya lebih enak karena kalau misalkan lipstick kita taruh langsung di pipi biasanya agak PR aja sih buat ngeblend jadi makanya aku campur pake foundation dulu terus diaduk-aduk aja pake tangan langsung kita total wow itu kesalahan guys belum rata udah main tempel aja bisa diliatkan warnanya lebih kalem gak segonjering warna yang tadi itu tipsnya guys biar enak juga kalau diblendnya di pipi biar gak susah gitu loh guys kalau misalkan kalian belum coba wajib cobain deh cara aku ini warnanya jadi pink-pink peach seger gitu kan tuh cakep kan lanjut kita ke bedak ini aku pake viva kantongan yang harganya cuma 1500an itu ini aku pake yang shade-nya nomor 4 natural warnanya benar-benar kuning tadi kan fondasinya emang keputihan ya guys keterangan dan ini bedaknya kuning cuma sedikit lebih gelap jadi nanti hasilnya bahkan lebih matching sama warna kulit aku gitu langsung kita temblokin aja di bawah mata tapi pastiin dulu bawah mata kalian gak ada yang creasing ya bisa diliat ini warnanya super duper kuning banget dan ini nanti bakalan bisa menetralisir fondasen aku yang keputihan menurut aku bedak ini tuh bagus guys walaupun harganya murah pigmentasinya oke dan juga lumayan bisa ngeblurin pori-pori hasil akhirnya juga matte walaupun claimnya itu satin tapi menurut aku sih matte dan disini aku aplikasiin bedaknya tuh banyak-banyak karena muka aku kan berminyak terus aku juga menggunakan teknik baking biar makeupnya lebih awet gitu loh guys biar gak di tengah-tengah hari tuh tachap 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 kayak gitu lanjut untuk alis disini aku menggunakan implora yang warnanya coklat cuman sayangnya disini warnanya agak sedikit ada merahnya jadi kurang nyambung sama warna alis aku terus karena ini kan alisnya belum rapi ya guys makanya ini aku mau rapiin pake concealer cuman lagi-lagi disini aku gunakan foundation perbasari tadi caranya aku tuangin sedikit di punggung tangan aku terus aku pake cotton bud ala-ala brush gitu ya guys terus aku rapiin bawah-bawah dan atas alis aku biar keliatan teges dan rapi ya intinya di bingkai aja alis kalian biar sama antara kanan sama kiri atas sama bawah sorry kalau misalkan disini alis aku gak sama karena badan dasarnya alis kan bukan saudara kamar ya bok untuk ic2 aku menggunakan implora juga menurut aku ini ic2 dengan harga yang murah tapi pigmentasinya oke sedikit aja itu langsung nongol gitu warnanya dan terus aku pake warna ini coklat worm gitu coklat agak ya worm merah-merah kayak gitu coklat anget lah terus aku karena gak pake gak punya kuas aku aplikasiin pake jari aja terus jangan lupa di blend pinggirnya nah untuk di tengah-tengahnya aku menggunakan ini warna yang orange peach gitu cuman disini dia ada shimmernya jadi aku mau taruh bener-bener hanya di tengah kelopak mata aku aja biar ada dimensinya gitu loh biar gak menonton warna coklat gitu makanya aku taruh dia di tengah-tengah kelopak mata aku kayak gini tuh kayak gitu guys cakep kan warnanya karena ntar aku mau pake bajunya warna merah makanya aku pake IC2 warna ini ya pinter-pinter kalian ajalah nge-mix and match IC2 sama penyesuaian IC2 sama warna baju kayak gitu oh iya sayangnya kekurangan palet ini itu blush on aja yang kurang pigment jangan lupa juga di bawah mata dipakein warna IC2 yang warna coklat tadi tuh biar seimbang antara mata atas sama mata bawah terus aku aplikasiin pake jari keling jari keling aja soalnya kan area bawah mata itu kan cenderung lebih kecil jadi jangka on lebih kecil makanya aku pake jari yang lebih kecil biar lebih precise precise presisi lebih presisi lanjut kita pake eyeliner disana aku gunakan eyeliner sejuta umat apalagi kalau bukan my darling hargan cuma 15.000 doang beb terus aku bentuknya itu nyesuain sama bentuk mata asli aku aja enggak aku bikin wing karena bola mata aku enggak sama takutnya antar hasil wing enggak sama kayak gitu untuk di lower selain itu aku pakein warna silver dari punyanya implora juga kalau misalkan kalian mau pake warna putih itu juga lebih bagus lagi karena disini kan aku adanya yang ini makanya aku pake ini sebenarnya kurang nyala gitu ya tapi nanti aku pakein lagi isi warna putih dari implora aku timpa di atasnya si silver tadi biar terkesan lebih nyala gitu guys oke langsung kita hapus aja bagingannya tadi udah beberapa menit tadi kan aku sapu sapu aja aku ilangin aksesnya pake brush karena menurut aku last onnya kurang kelihatan di video makanya aku tambahin lagi ini dari yang satu palet dari implora tandia aku pakein warna pink sama peach aku gabungin dan sayangnya dia kurang pigmented jadi disini aku timpa lagi tapi enaknya buat pemulasi ini cocok karena gak langsung pigmented gitu untuk kontur hidung aku pake ini eyeshadow warna coklat coolton ini aku pake eyeshadow nya MAC ini juga aku dikasih sih guys eyeshadow nya ini menurut aku warnanya itu cocok banget untuk contour walaupun walaupun di eyeshadow ya sayangnya ada sedikit sim cuman gak masalah juga sih guys terus aku aplikasi ini itu menggunakan jari terunjuk sama jempol kayak gitu untuk di tengah tengah nya aku pakein highlight ini juga dari eyeshadow tadi jadi menurut aku eyeshadow palette tadi itu implora multifungsi banget ini aku pake ini warna kuning sama putih aku campur karena menurut aku kalau warna putih doang terlalu putih banget dan gak nyatu di kulit aku banyak aku gabung terus untuk di pipi juga gitu menurut aku sih ini hasilnya cakep ya guys lumayan blending gitu tuh keliatan kan hasilnya harganya murah banget padahal guys kalau buat mascara aku pake Maybelline The Volume Express yang warnanya ungu kayak gini sebenernya ini sih mau abis cuman aku gunain untuk menghitamkan aja dari sisa-sisa bedak yang tadi terus ini untuk bulu mata aku pake yang seri kayak gini yang cetar membahana kayak gitu ini ini aku juga belinya murah banget kok 5.000 doang di pasar terus untuk lemnya juga aku pake yang 5.000 aja karena gak mau yang terlalu mahal-mahal ya bu ini kan judulnya makeup yang minimalis gitu menurut aku sih lemnya itu juga awet seharian aku pake juga gak copot-copot asalkan gak oke yang terakhir aku mau pake lipstick ini aku pake yang tadi yang buat belas itu aku pake madame jam nomor 12 arogan warnanya yang bener-bener merah banget dan disini aku mau umbre karena aku gak punya dua warna lipstick makanya aku pake ini cuma di tengah-tengah bibir aku aja terus pinggir-pingir nya aku blend pake jari kalian lihat nanti hasilnya bakalan terkesan kayak umbre gitu jadi ini bisa jadi satu tips buat kalian kalau misalkan gak punya dua warna lipstick lanjut kita pasang bulu matanya untuk pembelian bulu mata itu sendiri sih terserah kalian ya guys karena aku sih sukanya yang cetar membahin nol jadi aku pilih yang kayak gini nah guys kayak gini hasilnya guys gimana menurut kalian makeup gue bagus gak tuh menurut gue makeup dengan harga-harga yang terjangkau kayak tadi yang ini foundation cuma Rp12.000 bedak Rp1.500 eyeliner Rp15.000 lipstick Rp20.000 eyeshadow Rp20.000 menurut gue harga dan hasilnya ya bagus guys meskipun murah tapi bagus gitu nah terus kalau misalkan kalian pengen terlihat beda gitu kalau misalkan kalian gak makeup sama habis makeup itu kuncinya ada di softline jadi kalian wajib banget pakai softline karena itu bisa langsung merubah wajah kalian jadi dari yang tadinya upik abun jadi sindrela oke kalau begitu sekian dulu video videoku kali ini jangan lupa klik like komen komen juga di bawah dan juga jangan lupa subscribe nyalain juga notification biar gak ketinggalan video dari aku selanjutnya see you on my next video bye 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 bye